Salah satu gereja tertua di kota ini yang hadir sejak tahun 1959 dengan nama Defensor Ket. Nama Ekklesia sendiri baru dilekatkan di gereja ini pada tahun 1981 pada waktu gereja yang kedua diresmikan. Sejak tahun 1959 sampai tahun 1960, gereja ini berdiri di atas pilar-pilar orang-orang hebat seperti Silas Kamaria, Berman Mambuai, Gat Punane, Ripka Banyoni, Kersun Wai, Jan Koyari, Bapak Arera, Daniel Maipun, Lukas Kaba, Berman Mambuai, Berman Mambuai, Berman Mambuai, Berman Mambuai, Berman Mambuai, Jumat GPD Ekklesia Suri menghadiri pada syukur put ke-61 tahun. Ucapan syukur ini dihadiri langsung oleh pemerintah daerah Kepulauan Yapen yang diwakili oleh Wakil Bupati Fransanadi yang didampingi oleh pimpinan sementara DPRD Kepulauan Yapen, Yohanis Rauh Babah, anggota DPRD Kepulauan Yapen Roy Palunga, Kepala DPRD Kepulauan Yapen Hero Weno, dan Ketua MD GPDI Pendeta Timotus Dawir. Ibadah, haruan tahun, haruan, pejabat syukur menghadiri perangku satu, yaitu di Ekklesia Suri Kota ini, dengan judul The Hope of Israel, pengharapan orang Israel. Mari kita membaca kisah 28. Dalam firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Dr. Wesley Tanpi, MTH, menjelaskan tentang harapan di bawah sorotan tema dari dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-38. Berdirilah teguh, jangan goya, dia telah selalu dalam pekerjaan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Wakil Bupati Frans dalam sambutan pemerintah Kepulauan Yapen mengatakan bahwa pemerintah daerah merasa bersyukur sebagai pertanda akan solidnya eksistensi gereja dari tahun ke tahun. Dalam melaksanakan tugas pelayanan demi membangun kualitas hidup umat Tuhan di Kepulauan Yapen. Mencapai usianya ke-61 tahun ini tidak kumpul dari berbagai bentuk pergumulan dalam kepengurusan gereja ataupun di tengah kehidupan jemaat, sehingga tak ada salahnya apabila perayaan hut kali ini tidak sekedar dijadikan ceremonial biasa dalam mengungkapkan rasa sukacita kepada Tuhan atas berkat pertambahan usia setahun. Hari ini tanggal 17 Februari tahun 2020, Kerenja Bustakosta di Indonesia, Jemaat Iglesias Suri Kota boleh melangkah masuk pada usia yang ke-61 tahun yang dinayakan melalui acara yang pertemukan kita semua di malam hari yang berbahagia ini. Untuk itu, saya terpengaruh pribadi keluarkan pemerintah daerah mengucapkan selamat kepada seluruh komponen GPD Jemaat Iglesias Suri Kota atas pertambahan usia di tahun ini, di mana kita harapkan semoga di usianya yang ke-61 tahun GPD Jemaat Iglesias Suri Kota semakin kokoh berdiri sebagai salah satu pilar pembangunan dalam menopang isi kerjaan Tuhan di Kabupaten Kepulonjaga lewat pelayanan yang lebih gila, lebih inaktif, dan lebih berkuat. Sementara itu, selaku ketua majelis daerah GPDI di Provinsi Papua, Pendeta Timotius Dawir menjelaskan bahwa GPD Jemaat Iglesias Nama Iglesias sendiri baru dipakai pada tahun 1981 pada waktu gereja yang kedua diresmikan. Ketua majelis daerah GPDI ini juga menjelaskan bahwa sejak tahun 59 ke 60, gereja berdiri di atas pilar-pilar orang hebat seperti Silas Kamaria, Herman Mabuai, Gerson Wai, Ian Koyari, Daniel Maipon, dan sebagainya. Sementara generasi kedua datang di tahun 80-an dengan hadirnya Yakup Palunga, Ruben Reza, Petrus Pulung, Kornelis Wayoi, Pendeta Permenas Yowai, Pendeta Erkadang, dan sebagainya. Menurutnya, mereka adalah orang-orang hebat yang pernah berdiri di Jemaat Iglesias Suri Kota. Sehingga tema yang diangkat dalam perayaan kali ini cukup tepat di usianya yang ke-61 tahun ini. Sebagai Jemaat yang dewasa, Timotius mengajak agar Jemaat GPDI Iglesias melaksanakan tugas utama gereja, yaitu 3 panggilan gereja, bersaksi, bersekutu, dan melayani. Selain itu, GPDI Iglesias Suri Kota juga diharapkan dapat menjadi gereja yang dewasa dan dapat mengayomi Jemaat yang lain serta bertumbuh dengan sehat dan dewasa di dalam Kristus. Sementara itu, selaku gembala Jemaat Pendeta Sofie J.M. Dawir Sembai berharap di usianya yang ke-61 tahun ini, Jemaat ini dapat lebih giat dalam pelayanan, melayani Tuhan, agar Jemaat ini semakin berkembang dan dapat membekati banyak orang. Saya Pendeta Sofie M. Dawir Sembai mengucapkan selamat ulang tahun buat Jemaat Eklesia yang ke-61 dengan harapan di usia yang begitu panjang, 61 tahun, lebih giat lagi di dalam melayani Tuhan. Berdoa, berpuasa, cari hadirat Tuhan, rendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya Tuhan memberkati pelayanan yang ada di Jemaat ini semakin berkembang, semakin memberkati banyak orang. Terima kasih telah menonton!